Jilajab terguni, polisi berhasil pekuk satu, terduga burun kasus Lampung di Wannerja, eksisif di Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Kasus terprosoknya mobil yang berada di jalan kelima, di Kewetan, Kamatan, Kewetan, Kabupaten Jiladah, Jawa Tengah, dan ternyata adalah komplotan, terduga perampok Lampung yang melarikan diri di Kabupaten Jilajab. Proyek Jilajab, Polsek Serbuki, dan Tim Gabungan berhasil memeguk tiga tersangka yang terprosok di Jeruklegi, Wetan. Temp terbaru, hari Senin 26 September 2022, polisian sektor Wannerja menangkap tersangka PDI Wannerja di sekitar daerah Cisalak. Menurut informasi yang diterima oleh redaksi Jurnal Media, tersangka melarikan diri ke arah barat, dan polisian sektor Wannerja berhasil menangkap keseluruhan komponan prestasi yang berada di redaksi Jurnal Media. Dengan ditangkapnya T, terduga burun kasus Lampung di Wannerja, maka kasus mobil terprosok empat terduga berlaku perampokan di Lampung, dua tertangkap di Lampung, tiga di Jeruklegi, Wetan, dan satu di Wannerja, merupakan prestasi dari kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Jilacap, Polsek Jeruklegi, dan Polsek Wannerja. Semoga kasus ini bisa menjadi perhatian semua pihak untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap orang yang baru datang atau mencurigakan sehingga masyarakat bersama pabin Kampitmas dan keamanan desa untuk terus berpatroli, meningkatkan kuasa padaan, sehingga keamanan di wilayah Kabupaten Jilacap, Kampitmas bisa berjalan dengan baik. Tim Jurnal Media mengucapkan bravo kepada kepolisian, Polres Jilacap, Polsek Jeruklegi, dan Polsek Wannerja. Penerja atas dedikasi dan prestasi bisa mengungkap kasus mobil terperosok di Jeruklegi, Wetan, dan kasus kerampokan di Lampung. Sani Arianto melaporkan, like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!